PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ATAWA PPDB TAUN 2020 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar Ngembohan Dina PPDB TAUN KIWARI AYANU RADA BEDA BATAN TAUN SAMEMENA Khusus jalur prestasi, siswa bisa milih 2 SMP negeri di Jerojeng di luar lelawak jonasi Tapi upama etasiswa jalur prestasi teka tampak di 2 SMP pilihannya Dirina bisa daftar dengan lewatan jalur jonasi Jalur prestasi waktu daftar berbeda dengan jalur jonasi Dina nyaharepan kayaan pandemi COVID-19 Kiwari Perak-perakan ngebagi sistem PPDB Anul samemenas 80% jonasi Dina tahun 2020 Kiwarima jalur jonasi 50% Jalur prestasi 30% Jalur afirmasi 15% Jalur pindah nakolot siswa 5% Tentang perlaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyembaran COVID-19 ini Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati Perlu saya sampaikan bahwa Kalau tahun lalu kita melihat bahwa sistem jonasi ini Prosentasenya 90% itu besarnya jonasi Tetapi dengan 2020 ini jadi dilakukan perubahan yang saya inginkan Oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Maka pembagiannya menjadi 4 jalur Jadi kalau kita melihat seperti ini Untuk kata Padung, untuk jalur jonasi ini minimal 50% Kemudian jalur afirmasi atau rawat dan perlawan melanjutkan pendidikan Minimal 15% Kemudian perpindahan orang tua maksimal 5% Kemudian prestasi maksimal 30% Dan terjadinya penyembaran virus Oleh karena kami mencoba melakukan upaya-upaya Yaitu melalui media online Yaitu dari dengan cara apa? Yaitu pendakaran secara online Di Renang Mbohan, tahun Kiwari Ayah Seetikna 38.000 lulusan sekolah dasar Anusia penuluhikan ke sekolah menengah pertama Sananjan daya tampung negeri 17.000 siswa Tapi upaman digabungkan jeng swasta Daya tampung jadi 42.000 kursi Kukituna bisa dipastikan Bisakah salurkan Yohana Kurniawan, Bandung TV